Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rakan-rakan semua, kembali lagi dengan channel Losorogi. Baik, Bapak-Ibu di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan seleksi CSN Tahun Anggaran 2023 berkaitan dengan pengumuman hasil seleksi administrasi. Bagaimana cara mengeceknya? Oleh karena itu, silakan di-simak videonya sampai selesai. Baik, langsung saja untuk pengecekan hasil seleksi administrasi yang tentunya rakan-rakan tunggu untuk pengumuman hasilnya yang mana berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Panselnas yaitu penyesuaian jadwalnya akan diumumkan hasil seleksi administrasi itu 15 sampai dengan 18 Oktober 2023 artinya mulai hari Minggu 15 sampai dengan 18 Oktober ke depan nantinya Bapak-Ibu. Nah, untuk pengecekannya, cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mengecek hasilnya tentunya dengan cara login ke akun masing-masing. Karena untuk pengecekan hasil pengumuman seleksi administrasi P3K ini dan juga JPNS itu akan disampaikan oleh instansi ataupun Panselnas di portal pendaftaran masing-masing pelamar. Nah, itu biasanya di portal di bagian resumennya Bapak-Ibu ya di bagian bawah sini. Nantinya akan muncul tampilan terkait dengan hasil seleksi administrasi untuk pendaftaran CSN tahun 2023. Namun, untuk saat ini kita cek belum ada muncul. Jadi, mulai tanggal 15 silakan rekan-rekan semua nanti login ke akunnya untuk melihat hasil seleksi administrasinya. Dan sebagai gambaran, di sini kita punya contoh Bapak-Ibu ya untuk di tahun sebelumnya. Nah, ini tampilan contoh yang bisa kita lihat sebagai gambaran nantinya ketika sudah ada hasil pengumumannya. Itu akan muncul di bawah cetak kartu pendaftaran CSN. Nah, Bapak-Ibu di bawah sini nanti akan muncul lebih kurang tampilannya seperti ini. Jika rekan-rekan sekalian dinyatakan lulus seleksi tahap administrasi, biasanya akan ada keterangan seperti ini. Yaitu keterangan bahwasannya rekan-rekan itu lulus. Ucapan selamat, Anda lulus tahap administrasi. Nah, mengenai untuk informasi selanjutnya juga ada keterangan biasanya Bapak-Ibu seperti ini. Yaitu untuk pencetakan kartu peserta ujian. Itu biasanya belum dapat dilakukan. Nanti rekan-rekan akan diharapkan login kembali setelah masa sangga. Dan verifikasi sangga berakhir untuk mencetak kartu peserta ujian yang rekan-rekan gunakan untuk seleksi kompetensi nantinya. Nah, seperti itu untuk contoh bagi rekan-rekan yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Nah, tampilannya lebih kurang seperti ini. Nah, kemudian untuk contoh yang tidak memenuhi syarat atau yang untuk hasil seleksi administrasinya itu ada keterangan seperti ini. Nah, ini tampilan lebih kurang. Contohnya rekan-rekan semua. Yaitu seleksi administrasi yang tidak memenuhi syarat. Ada tampilannya yang lebih kurang seperti ini. Mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, biasanya juga akan ada keterangan alasan TMS-nya dari verifikator. Dan juga ada penjelasan mengapa rekan-rekan sekalian itu dinyatakan TMS biasanya. Nah, sebagai contoh seperti ini syarat administrasi yang tidak terpenuhi. Misalnya, KTP atau surat keterangan dari Duk Capil alasan TMS, KTP atau identitas keperlukan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, seperti itu contoh biasanya untuk yang seleksi administrasi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ini kita ambil contoh dari tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian akan ada nanti tombol juga untuk ajukan sanggah. Seperti itu ya. Jika ada tombol ajukan sanggah seperti ini, silakan rekan-rekan ajukan sanggah. Artinya, berhak rekan-rekan ajukan sanggah. Dan di mana biasanya juga ada keterangan di bawahnya untuk sanggah. Itu dimulai dari tanggal berapa sampai dengan tanggalnya. Nah, jika melewati tanggal berikut Anda belum mengajukan sanggah, maka dianggap tidak mengajukan sanggah. Nah, untuk jadwalnya sendiri, untuk sanggah itu akan mulai setelah nanti pengumuman administrasi. Tentunya Bapak Ibu, maka akan muncul tombol ajukan sanggah. Nanti juga akan ada di sini keterangan batas untuk pengumuman sanggah tersebut. Seperti itu. Untuk yang dinyatakan tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi. Nah, setelah nanti tahapan masa sanggah selesai, mengenai untuk pencetakan kartu ujian, itu tampilannya lebih kurang seperti ini. Jadi, bagi pelamar dinyatakan memenuhi syarat administrasi setelah pengumuman masa sanggah, yaitu setelah administrasi selesai melakukan semua tahapan jawab sanggah, maka pada halaman resume pendaftaran, akan tampil tombol cetak kartu peserta ujian, biasanya Bapak Ibu. Itu akan ada keterangan lagi. Selama Anda lulus tahap administrasi bekar, berkas, maka silakan rekan-rekan melakukan cetak kartu peserta ujian, yang tentunya dibawa pada saat untuk seleksi kompetensi nantinya. Nah, seperti itu gambaran untuk hasil dari seleksi administrasi ataupun cara menceknya. Jadi, cara pertama, silakan rekan-rekan mulai tanggal 15 hari Minggu, Oktober itu login ke akunnya untuk melihat hasil seleksi administrasi prasangganya. Nanti akan ada lagi setelah pasca sanggah, seperti itu. Nah, kemudian untuk cara yang kedua, rekan-rekan juga bisa mencek hasil seleksi administrasi ini dengan cara itu mengunjungi website resmi instansi masing-masing. Yaitu contohnya mungkin langsung ke website BKPSDM-nya, rekan-rekan semua. Jadi, silakan dicek website BKPSDM ataupun BKD tempat instansi teman-teman melamar untuk melihat hasil dari pengumuman seleksi administrasi ataupun di media sosial resminya. Biasanya setiap instansi itu juga mengumumkan terkait dengan hasil seleksi administrasinya ini di media sosial ataupun di website resmi instansi masing-masing untuk terkait dengan hasil seleksi administrasi CSN ini. Jadi, itu cara yang bisa teman-teman mulai cek besok secara berkala, 15 sampai dengan 18 Oktober, untuk melihat hasil pengumuman seleksi administrasi CSN tahun 2023 untuk CPNS dan juga P3K, Bapak-Ibu. Baik, itulah penjelasan yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua terkait dengan hasil seleksi administrasi untuk CSN tahun 2023. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.